Intro Sintai Yong Akui ingin beri kejutan di Laga Timnas Indonesia Indonesia versus Argentina pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong mengaku ingin bisa memberi kejutan dalam laga melawan Argentina tetapi untuk mewujudkan semua itu dikembalikan kepada para pemain skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Argentina dalam laga FIFA matchday Juni ini tim asuhan Shin Taeyong ini bakal menjamu Argentina di Stadion Utama Glora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta Senin dalam kurung 19 Juni 2023 menjelang laga ini Dimas Derajat dan kawan-kawan pun telah menjalani persiapan secara maksimal para pemain bahkan langsung mengejut persiapan seusai menghadapi laga melawan Palestina pada Rabu dalam kurung 14 Juni 2023 pada laga FIFA matchday pertama timnas Indonesia melawan Palestina dan hanya mampu menahan imbang nol hingga nol dalam laga yang berlangsung di Stadion Glora Bung Tomo Surabaya setelah menjalani laga tersebut Mark Glock dan kawan-kawan langsung berangkat menuju Jakarta dan menjalani persiapan di ibu kota selama menjalani persiapan latihan timnas juga lebih sering digelar tertutup bahkan latihan terbuka hanya sekali tepat pada Kamis dalam kurung 15 Juni 2023 kemudian latihan tim merah putih berlangsung tertutup di Jakarta hingga hastrip satu pertandingan untuk menghadapi Argentina ini pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku sebenarnya ingin memberi kejutan Seperti diketahui Shin Tae-yong memang dikenal sebagai salah satu yang berhasil buat kejutan di Piala Dunia 2018 lalu saat menukangi timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 Shin berhasil membuat San Heung-min dan kawan-kawan mengalahkan Jerman tentu saja bukan tak mungkin Shin Tae-yong bisa membawa Elkan Bagot dan kawan-kawan membuat kejutan dalam laga melawan juara Piala Dunia 2022 tersebut untuk itu Shin Tae-yong mengaku ia memang ingin memberi kejutan selama timnas menghadapi tim asuhan Lionel Cholani meski begitu Shin tetap mengembalikan kepada para pemainnya mauka Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan konsisten dan berkomitmen untuk bisa memberi kejuatan dalam laga melawan tim ranking satu dunia tersebut lebih lanjut Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa kondisi para pemain dalam keadaan bagus dan siap untuk meladani permainan Alejandro, Garnacho, dan kawan-kawan